Dari potensi lifting minyak kita beralih ke investasi. Ekspektasi dari kalkulasi SKK Migas sendiri untuk hulu Migas di 2019 seperti apa Pak? Ini realisasi sampai April dari data yang kami peroleh 3,17 miliar dolar. Jadi sampai April kita mencapai 3,7 bilion dolar dan kita rencanakan di tahun ini adalah 14 bilion dan itu adalah tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Jadi kita masih akan ekspektasi bahwa realisasi investasi ini masih bisa di atas 90%. Arief, biasanya pelaku industri minyak dan gas itu mereka berinvestasi ketika harga lagi tinggi karena mereka repot windfall. Sementara setahun berjalan ini year to date minyak masih meningkat sekitar 35%. Anda menilai ini masih menguntungkan untuk investasi sehingga mungkin bisa mencapai target tersebut? Ya, kalau untuk investasi sesungguhnya ini kan tergantung onshore atau offshore. Kalau di onshore itu harga minyak di bawah 30% sampai dengan 30% itu masih sesungguhnya masih menguntungkan. Kalau di offshore itu di atas 40% masih menguntungkan. Jadi saya kira dengan sekarang harga minyak di sekitar 60% saya kira ini masih menarik untuk investor berinvestasi. Hanya saja kalau tidak salah itu biasanya yang banyak cekungan minyaknya sekarang ini di laut timur, dan ini investasinya besar sekali Pak. Betul, jadi oleh karena itu sekarang ini menjadi sebuah challenge di Indonesia. Kalau deep water di ENI dengan Marrakes yang di Kalimantan di Selat Makassar itu sekarang sudah proyeknya sudah beroperasi, dan kita akan nextnya adalah IDD dan Masela. Dan kalau kedua-duanya ini kita sudah bisa approve POD-nya dan proyek bisa jalan akan membuktikan bahwa deep water di Indonesia itu ternyata cukup ekonomis. Pada harga yang tentu saja tertentu. Masih visible? Visible. Dari 11 proyek itu berapa yang terkolong di ID? Kita ada 11 proyek yang akan on stream saat ini, dan yang sudah on stream pada bulan April yang lalu adalah Terang Sirasun Batur yang dari Madura. Madura itu nambah produksi 120 gas, ini juga 120 mm CFD. Kemudian Seng Segat itu akan nambah produksi 60 mm CFD, dan itu akan on stream di Mei 2019. Ario Damar Sriwijaya Pakase, dan ini adalah Tropic Energy Pandan, dia akan menambah produksi gas 20 mm CFD. Dan itu akan on stream Juli, Suban Kompreson akan nambah 700 mm CFD, ini cukup besar. Ini Konoko Pilip di Grisik, dan ini Agustus 2019 akan on stream. W ini akan nambah produksi minyak 4.605 barel oil per day, dan gasnya 25 mm CFD. Dan ini akan di Oktober 2019, ini hampir tiap bulan ini kita akan ada on stream. Buntal 5 akan on stream di November 2019, tambahan produksi 45 mm CFD. Kemudian Bison Eguana Gajah Putri, ini akan November 2019, akan tambah produksi 80 mm CFD. Temelat tambah 10 mm CFD, itu gas juga November 2019. Dan ini panen, ini adalah minyak 2.000 barel oil per day, tambahan kira-kira akan on stream di November 2019. Kedung Gris akan on stream Desember 2019, dan ini produksi juga minyak sebesar 3.800. Mostly gas, tapi ya Alhamdulillah ini akan ada tambahan produksi juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!